Ah, maaf kalau saya mengganggu. Saya pendatang baru di komplek ini. Dan sekalian ingin kenal dengan semua warga di sini. Oh, iya. Ini ada sedikit makanan. Eh, halo. Hei, kok malah bengong? Subhanallah, cantiknya. Apakah ini yang namanya bida dari surga? Eh... Ah, maksud aku itu... Apa ya? Kamu cantik? Eh, bukan, bukan. Bukan itu maksudnya. Aduh, kok jadi ngelain gini sih? Gak tahu, ah. Eh, kok malah lari? Kok bisa dia ke rumah Aing, ya? Kalau dia ke rumah Aing, berarti dia orang sini dong. Wah, Pixie ini. Pixie. Dia pasti jodoh Aing. Eh, tunggu bentar. Ah, kenapa Aing malah lari sih? Aing kan belum tahu namanya. Sama rumahnya. Ah, Johnny bodoh. Ya, udah nggak ada. Gini, bukti tadi kemana? Udah pulang tuh. Ah, padahal Aing belum tahu namanya. Ya, salah siapa malah lari? Blow on. Nggak apa-apa deh. Kalau berjodoh, nanti pasti ketemu lagi. Kibo, dia kenapa, Bo? Koyonya, dia sudah mulai gak waras, Lan. Yo, what's up, pals? Ih, apa ini? Kok ada aroma-aroma wangi bunga kemboja? Tuh, dari bocah yang lagi senyum-senyum kayak orang gila. Kenapa dia? Nggak tahu tuh. Dari tadi dia senyum-senyum. Untung nggak berubah jadi momo. Kok rasanya gue pengen nonjok ya? Iya, man. Sama. Rasanya kok kesel ya? Gimana kalau kita pukul aja, biar dia sadar? Ini bagus, Lan. Gue setuju. Ayo, gas lah. Pegangin, pegangin. Woi, 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 woi. Kalian teman mau ngapain? Diam, Luseta. Keluar gak lo dari tubuh temen gue? Lah, emang Aing kesurupan? Iya. Kamu sih senyum-senyum sendiri. Kayak orang kesurupan. Emang gak boleh Aing senyum-senyum? Bukan gak boleh sih. Cuman aneh aja seorang Johnny senyum-senyum kayak orang gila. Iya, sampai-sampai rasanya gue pengen nonjok tuh muka. Btw, ada apa sih sampai lo senyum-senyum begitu? Aing seneng aja gitu. Ternyata jodoh Aing tuh satu komplek. Kamu punya gebetan, John? Hmm, ada dong. Dia tuh cantik, solehah, anggun. Istri idaman deh. Cewek yang kemarin, John? Iya, bok. Dia sampai tahu rumah Aing loh. Loh, dia juga ke rumah aku tuh nganter makanan. Katanya dia baru pindah. Dia sampai tahu rumah Aing. Pixi, dia jodoh Aing. Loh, gak didengar sih bangke. Biarin, bok. Emang kalau lagi bucin otaknya jadi sablang, maklumin aja. Ngomong-ngomong, namanya siapa nih? Kenalin ke kita dong. Ah, eh, itu... Jangan bilang, kamu gak tahu namanya, John. Aku lupa nanya, karena aku gak kuat liat wajah cantiknya. Jadi aku langsung kabur. Tolong, tolong. Temen siapa sih ini? Gak tahu, bukan temen aku tuh. Tapi gak apa-apa. Pilih Aing sih, pasti bakal ketemu lagi kok. Serah kamu ajalah, John.